Hai jangan kiri-kiri pengen Oke disini siapa yang sudah habis ratusan bahkan mungkin sampai jutaan tapi performa mesin kalian tidak meningkat malah justru semakin menurun biasanya para user event ZR itu sering melakukan porting entah itu di e-house maupun di transfer port transfer primer dan sekunder itu bertujuan untuk meningkatkan performa mesin kalian tapi malah justru hasil dari porting tersebut itu tidak sesuai dengan ekspetasi yang kalian inginkan kok bisa seperti itu padahal sporting itu basicnya semua itu sama intinya gedein ya kan gedein yang rapih tapi hasilnya kok beda lah nanti di video ini saya akan menjelaskan kenapa kok hasilnya tidak sesuai dengan keinginan yang menjadi angan-angan kalian oke untuk sebelumnya jangan lupa kalian subscribe channel ini nanti kalau ada update video otomatis kalian akan mendapat pemberitahuan dan kalian bisa terus belajar saya akan membagikan tips-tips mengenai motor dua tak sementara dua tak dulu nanti merambah ke empat tak kebetulan ini tadi pagi ada kiriman silinder blok kepunyaan event ZR ini juga ya bisa dibilang ini itu salah salah porting ya ini udah pernah di porting sebelumnya tapi pemiliknya itu mengeluhkan motornya itu berat intinya powernya itu nggak keluar lah kesalahannya dimana sudah saya bilang tadi sedangkan porting itu sebenarnya basicnya itu sama tinggal gedein dan pasang oke tanpa berlama-lama kita langsung saja spill satu demi satu bagian penting saat kalian melakukan porting yang harus kalian perhatikan supaya tidak terjadi down di powernya atau lembek ya mas biasanya itu lembek atau kayak ngangin-ngangin itu dikarburasi nggak nggak mau tereak kadang tereaknya itu lama ininya seperti itu untuk alat-alat yang kita butuhkan kalau kalian mau porting blok dua tak itu penting punya alat seperti ini kalau pakeknya yang kayak gini itu susah untuk menjangkau di bagian dalam itu sangat susah bahkan tidak mungkin kalau saya sendiri ini nggak bisa harus pakai yang model kayak gini supaya lebih mudah menjangkau di area bagian dalam pakai tuner yang seperti ini kita langsung eksekusi eksekusi blok ini ini sebagai pengetahuan saja ya mas ini kalau buat harian dan sebenarnya blok porting seperti ini itu sudah tidak bisa diakali lagi rubung ini mau dipakai buat kompetisi rotres ini mas keplek miring makanya saya tadi bilang saya coba untuk memaksimalkan tapi kalau untuk maksimalnya banyak banget itu saya nggak janji soalnya sudah over portingnya sekatnya aja ini udah terlalu tipis dan radius nya ini itu sudah iya sudah kalau menurut saya tidak tidak bisa dibentuk lagi untuk radius seperti ini karena ini ini sudah terlampau lurus oke lah tapi kita akan coba maksimalkan saja semaksimal maksimalnya sebisa mungkin intinya seperti itu oke kita langsung saja mulai eksekusinya kita Nyalakan dulu mesinnya kalau mesinnya nggak ternyata permasalahan dari blok ini itu kan kurang lebihnya powernya itu nggak keluar intinya Hai nggak bisa optimal itu diakibatkan karena pada saat melakukan porting di area transfer atau bentuk transfer itu itu tidak dikembalikan seperti sedia kalah atau tidak dikembalikan seperti bentuk standar yang notabene itu kotak sempurna pas habis dilakukan porting itu malah justru seminya itu oval itu akan berakibat menurunnya ini adalah performa pada mesin kalian jadi hati-hati Mas kalau melakukan porting itu kalian harus memperhatikan di area-area ujung dari port transfer itu sendiri supaya gas masuk nanti pas mesin ini bekerja itu bisa mengikuti sudut yang kita tentukan percuma kita menentukan sudut semburan arah bahan bakar kalau bahan bakarnya itu yang nyembur itu nanti oval itu juga kerjanya juga nggak bakalan maksimal malah justru menyembur kemana-mana intinya seperti itu jadi di mesin dua tak itu kita mengutamakan proses sabar mas kalau pas porting itu jangan terburu-buru sabar dan teliti tentunya ketelitian disini sangat diperlukan mengingat mesin dua tak itu kunci utama performa itu berada di porting itu sendiri seperti itu ya mas untuk sudut dari blok ini yang nanti akan saya aplikasikan ke motor road race ini saya akan arahkan ke 90 derajat atau seperti huruf L jadi tujuan dari pengarahan tersebut supaya bahan bakar yang masuk nanti bisa lurus ke ujung piston mengingat motor road race itu sendiri itu kan tracknya termasuk track panjang beberapa lap lah jadi untuk kejar durability supaya si piston itu bisa dingin dan dan efek dari sudut 90 derajat itu sendiri itu untuk memperbaiki putaran atas di mesin dua tak biasanya kalau saya pribadi kalau pakai 90 derajat itu putaran atasnya akan lebih jalan ketimbang pakai yang model mirip standar itu oke bosku kurang lebihnya seperti ini setelah kita tadi melakukan porting di yang sebelah sini ya untuk permasalahannya seperti yang sudah saya jelaskan sebenarnya tidak maksimalnya power itu disebabkan karena sudut area sini sudut area sini itu biasanya cenderung bulat jadi tidak benar-benar kotak seperti bawaan pabrik itu akibatnya nanti power mesin kalian itu teriaknya kurang cepat oke untuk berikutnya kalau bila kalian sudah intinya dalam melakukan porting ini udah benar semua untuk ketinggian juga sudah kalian tentukan dengan matang yang berikutnya jadi perhatian itu di area sini di lengkungannya ini itu jadi perhatian utama juga karena ini sebagai penentu bahan bakar yang akan disemburkan ke ruang bakar apabila disini itu terlalu dalam dalam proses pemortingannya nanti bahan bakar juga nyemburnya kesini itu tidak akan optimal biasanya ngaco malah justru akan nyebar sini dan sini kalau kesini mending kalau kesini kan cuma 12 gaes 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 oke saya kira segitu dulu video dari saya jangan lupa like dan subscribe kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar jangan lupa ikuti terus video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati